Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini perpustakaan UIN Sunan Kalijaga membuka layanan baru yaitu layanan baru layanan ini dibuka untuk khusus mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir kita akan lihat bagaimana kesibukan-kesibukan teman-teman di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nah ini kita lihat Bu Umpok sedang melayani petugas sedang melayani pemutaka lengkap dengan visial kemudian teman-teman ini diharapkan membawa alat tulis sendiri sehingga kemudian kita akan mengurangi meminimalisir sentuhan gitu ya kemudian kita lihat disini ini bagi teman-teman yang sedang mengembalikan buku dan juga meminjam dengan sistem pre-order artinya mereka sudah pesan dulu bukunya dan mereka akan buku akan dibawa oleh petugas dipilihkan oleh petugas ke lobby dan yang mengecek outkan adalah dari petugas jadi mahasiswa mahasiswa langsung akan menerima bukunya di lobby gitu jadi teman-teman mahasiswa akhir yang ingin meminjam buku pesan dulu kepada Bu Astuti kemudian Bu Astuti akan kemudian akan mencarikan bukunya sesuai dengan yang teman-teman inginkan kemudian buku akan dibawa ke lantai 1 teman-teman tinggal mengambil di lantai 1 nah ini kesibukan dari teman-teman yang ada di sirkulasi melayani peminjaman buku khusus untuk petugas akhir nah itu ya teman-teman semua nah ini begini jadi untuk kita kursinya sudah kita batasi sedemikian rupa ya supaya terjadi physical distancing di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta nah ini teman-teman semua jadi halo kita sedang live dadadadadong oke itu ya teman-teman semua jadi silahkan cuci tangan dulu membawa polpen sendiri-sendiri membawa polpen sendiri-sendiri nanti kemudian akan diukur oleh bu empok suhu badan eh suhu badan ya betul ya suhu badan ya suhu badan diukur oleh bu empok kemudian teman-teman harus menuliskan disini ya menuliskan jam berapa kemudian nama, nim, fakultas, nomor HP, alamat keperluannya untuk apa kalau suatu saat nanti teman-teman kemudian apa kemudian ternyata kemudian ada naudubulamindalik kalau ada yang kena nanti kita bisa tahu bahwa pada hal itu kita berhubungan dengan siapa saja nah gitu ini masih ada beberapa teman yang tadi sudah mulai ngetik jadi dibatasi ya teman-teman ya jadi perlantai itu cuma 10 orang dibatasi perlantai adalah 10 orang jadi sekali lagi Anda masuk cuci tangan kemudian mencatatkan segala sesuatunya di tentang identitas kemudian jangan lupa Anda bawa KRS digital ya dibuka sianya untuk menunjukkan bahwa memang Anda benar-benar sedang skripsi nanti sama bu empok diukur di suhu badannya di tes kemudian nah baru setelah itu Anda bisa kalau mau masuk terus harus ke locker dulu setelah locker terus Anda akan masuk di sini Anda akan dicegat oleh dicegat oleh Mas Edi halo Mas Edi nah dicegat oleh Mas Edi nanti kalau Mas Edi ini ngurusi yang bebas pustaka kemudian yang masuk yang tidak ada ordernya dan kemudian yang informasi umum oh yang informasi umum jadi Mas Edi itu mengurusi bebas pustaka kemudian yang tidak reserve tidak reserve kan seharusnya kalau Anda mau mengakses permustakaan Anda harus reserve varsi dulu ya ke hari ini dimaafkan tapi besok-besok harus reserve lebih dahulu nah tapi terus kemudian juga bebas pustaka dan juga informasi-informasi umum kalau Anda ingin tanya-tanya bisa sama Mas Edi oke sekarang kita akan masuk ya kita akan lihat suasana lantai 2 karena yang dibuka itu cuma lantai cuma lantai 1 dan 2 lantai 3 belum kita buka dulu nah ini ada jalur khusus masuk dibatasi disini itu yang khusus jalur keluar jadi kita lewat yang disini supaya tidak tabraan ya ini lantai-lantai dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oke kita akan terus ke atas selamat bergabung bukan buat Atin Istiarni Fitri Halo Fitri Zafka Halo makasih teman-teman yang sudah gabung kita akan lihat situasi pada lantai 2 pada hari pertama layanan UIN Sunan Kalijaga yang gedungnya dibuka untuk mahasiswa yang sedang layanan tugas akhir nah ini kita live ya teman-teman ya kita lihat para-para pejuang skripsi sedang berjuang sedemikian rupa demi masa depan mereka nah ini sudah mulai ada para-para pejuang skripsi say hi sehat alhamdulillah ya alhamdulillah tapi tenang kan mas jadi mengerjakannya seperti ruang private ya mbak ya oke nah ini kondisinya seperti ini di di lantai dua ya oke nah itu juga halo apa kabar eh kamu apa kabar sehat alhamdulillah oke maaf lahir batin ya Rizky ya kamu sudah selesai baru pembahasan oke sedikit lagi ya selamat semangat oke ya ya oke monggo lanjutkan Rizky selamat berjuang semangat semangat ini mahasiswa ilmu perpustakaan keren oke ini juga lagi lagi iya Niki ini IG ini mbak halo mbak aduh terima kasih mbak enggak mudik ya asli Jogja oh asli Jogja iya asli Jogja oke selamat mengerjakan skripsi ya mbak ya oke Aski ya ayo rindu perpustakaan ayo dong kesini ditunggu sama teman-teman ini ya Itahid Melasaro apa kabar nah ini yang jaga bagian skripsi Pak Safwan so far so good Pak Safwan Alhamdulillah lancar lancar car ya jadi memang kita batasi hanya untuk 10 orang saja per 2 jam Halo Halo Askiya Halo Kohar Al-Hakim Kohar Al-Hakim Minjemu boleh tapi masih diperuntukkan hanya untuk mahasiswa semester akhir dibuktikan dengan KRS bahwa Anda di situ sedang skripsi ya tetapi caranya adalah Anda menghubungi Ibu Astuti nomor telponnya ada di feed postingan Instagram di situ Anda memesan buku yang ingin Anda pinjam apa saja nanti akan diambilkan oleh petugas nanti kemudian Anda bisa janjian ya kapan mau diambil asalkan jam 9 sampai jam 2 siang nanti Anda mengambil di lobby gitu ya kalau sebaiknya kalau misalnya pesannya malam jadi pagi sudah disiapkan oleh petugas gitu ya jadi sekali lagi layanan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga buka tapi hanya untuk teman-teman yang sedang skripsi atau tugas akhir tesis desertasi Bu kalau misalnya pesan skripsi hari ini untuk diambil besok bisa enggak kalau skripsi kan enggak bisa dibawa keluar ya Mbak Ita ya kalau skripsi kan Anda bisa apa namanya bisa menghubungi Mama Ewah Yani untuk mendownloadkan skripsi tersebut buat Anda gitu ya kecuali kalau skripsi tersebut tidak ada di repository tidak ada di digital.winsuka.ac.id itu nanti Anda bisa janjian untuk diambilkan beberapa screenshot skripsi tersebut gitu gitu ya Mbak ya sama-sama Mas Kohar Mas Kohar terima kasih adakah perubahan jam operasional Bu oh jam operasionalnya adalah jam 9 pagi sampai jam 2 untuk sementara ini khusus untuk mahasiswa skripsi dibatasi hanya 10 orang per lantai lantai 1 dan lantai 2 saja yang dibuka 10 orang per lantai dan hanya 2 jam saja ya hanya 2 jam saja jadi satu adalah apa tadi mahasiswa akhir ditunjukkan dengan KRS terus kemudian hanya bisa mengakses lantai 1 dan 2 saja dibatasi 10 orang per 2 jam ya per 2 jam terus kemudian kalau masuk ke perpustakaan harus diingat ini banyak kejadian ya kalau masuk perpustakaan yang pertama sekali harus cuci tangan kita sudah sediakan cuci tangannya terus antri aduh nakal-nakal sekali saya nyuruh orang antri supaya space-nya itu berjauhan memang agak susah tapi Anda harus paham sendiri bahwa ini adalah demi kebaikan bersama ya soalnya nanti kalau Anda antri kemudian di upload di sosmed yang disalahin saya dong kepala perpusnya waduh ini saya bisa dibully itu ya terus kemudian juga kalau ada sakit-sakitnya nanti juga itu menjadi tanggung jawab saya dan teman-teman perpustakaan di sini maka please disiplin antri cuci tangan disiplin antri dan ingat bawa pulpen sendiri karena pulpen ini juga untuk bisa menyebarkan gitu ya jadi bawa pulpen sendiri hari ini masih dimakan tapi besok Anda sudah harus membawa pulpen sendiri kalau tidak bawa pulpen tidak boleh masuk karena akan memperparah antrian tadi pagi aduh antrinya sudah banyak kalau kemudian kalau Anda tidak bawa pulpen yang menuliskan petugas nah itu lama nanti antrinya karena yang ditulis itu banyak gitu ya terus kemudian apa lagi maaf untuk mahasiswa yang sedang berada di luar daerah Jogja atau pulau Jawa apakah bisa bebas pustaka online bisa Mas Ilvan sangat bisa mahasiswa bebas pustaka online kalau Anda masih punya pinjaman boleh dikirim lewat pos atau tiki bukunya tersebut kalau masih ada urusan yang tentang denda dan lain sebagainya bisa ditransfer kalau uploadnya uploadnya bisa online nah Anda silahkan baca feed-feed yang ada di perpustakaan ya postingan-postingan IG perpus UIN Yogyakarta Anda lihat satu-satu Mas nah disitu kemudian ada sudah kita jelaskan secara detil tata cara bebas pustaka online gitu ya Mas Ilvan ya pita-pita betul jadi kalau mau mengakses ruangan referensi harus daftar dulu ya kalau pagi ini masih semrawut tadi tuh tapi seharusnya daftar dulu reserve ruangan gitu jadi kita bisa menentukan kapan Anda harus datang gitu ya gitu ya pita ya oke halo Mas Sahrukan eh salah kok Sahrukan Zuhrufan apa kabar oke jadi itu suasana lantai dua kita akan lagi masuk ke jalan-jalan lagi kita pilih jalur yang keluar ya kita pilih jalur yang keluar jadi jangan sampai tabrakan Anda masuk ke jalur masuk kita masuknya ke jalur keluar oke jangan megang apa-apa walaupun kita sudah dipersihin ya tiap hari kita sudah bersihin sama cleaning di disinfektan ini handle-nya disini tapi sebaiknya enggak usah pegangan ya sebaiknya enggak usah pegangan oke jadi kita teman-teman perpustakaan sudah dibikin sedemikian rupa ya namanya juga kondisinya darurat gitu ya kalau ada jalur-jalur polisi begini bisa ditaati bersama bu saya tesis masih semester tiga tapi sudah ada penepatan pembimbing semester tiga pasca ya mbak humaya kalau kalau sudah ada penetapan pembimbing dan lain sebagainya bolehlah kesini ditunjukkan itu penetapan pembimbingnya itu ya mbak ya embak apa masuk tadi ya jadi gitu nah kita hanya ada satu jalur masuk saja yang disini ya disini nah itu teman-teman sudah mulai ini kursi-kursi sudah kita tetapkan sedemikian rupa bu empok sudah pakai face shield ya teman-teman duduk juga sudah jaga jarak ya thank you so much makasih itu ya saya ulangi lagi saya ulangi lagi biar gak bosan-bosan saya ulangi lagi anda masuk ke gedung perpustakaan nah ini dadah yuk anda masuk ke gedung perpustakaan cuci tangan disini harus cuci tangan untuk kesehatan bersama ya terus nanti anda masuk anda masuk ke sini ini sudah mulai ada jalur antri jadi yang disiplin ya teman-teman semua ya jalur antri nah sekali lagi anda ketemu akan petugas disini menggunakan face shield anda akan diukur suhu badan ini disini kemudian mencatat ya mencatat identitas anda nanti setelah itu anda masuknya lewat sini ya ini masuk in masuk masuknya yang sebelah sini terus kemudian silahkan ke locker dititipkan disini locker setelah itu anda menuju ke sini nah ini teman-teman dari perpus terus berkoordinasi ya berkoordinasi nyitungi jam teman-teman yang sudah dua jam itu nanti akan kita minta untuk gantian pada teman-teman yang lain ya ini adalah teman-teman yang lagi menunggu ya menunggu lantai atas ya iya iya mbak mau ke atas sebenarnya atau mau disini tapi nunggu ya masih ada masih penuh jadi kalau teman-teman yang masih menunggu nanti disini dulu sebelum nanti kita akan panggilkan teman-teman yang sudah dua jam untuk kami persilahkan untuk keluar karena apa gantian dengan teman-teman lainnya kalau ada pertanyaan boleh teman-teman bertanya ya kalau ada pertanyaan teman-teman boleh bertanya kami minta maaf kalau hari pertama itu masih kelihatan ada permasalahan disana-sini karena kata pepatah kan selalu saja ada yang pertama gitu ya selalu saja ada yang pertama dan kita biasanya kita coba untuk carikan solusinya walaikumussalam Miss Bahul Munir apa kabar apa kabar Miss Bahul Munir di Papua ya Papua gimana kabarnya Papua Nuzul Fitriansa terima kasih semangat semangat selalu semangat kita akan pantau perpustakaan kita memantau saya terjun langsung untuk memantau keadaan perpustakaan teman-teman jadi silahkan sekali lagi saya ingatkan kalau mau mengakses aduh disini backlight kalau mau mengakses ruang reference service pastikan Anda punya KRS ya KRSnya dibuka itu di Luludisia untuk menunjukkan bahwa Anda memang sedang mengambil skripsi tesis atau desertasi silahkan ditunjukkan kemudian ikuti protokol kesehatan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta reserve tempatnya Anda bisa apa namanya mereserve tempat bahwa akan datang ke perpustakaan itu jam berapa kepada Mama E. Wahyani kalau kemudian Anda ingin pinjam buku cari dulu di opak dari rumah kemudian buku apa yang akan Anda pinjam kasihkan kepada Ibu Astuti nanti petugas akan mengambilkan untuk Anda dan memberitahu bahwa pesanan sudah siap buku Anda siap diambil di lobby ya pengembalian buku juga silahkan Anda dikembalikan kalau mau mengembalikan buku kalau misalnya yang jauh-jauh bolehlah nanti misalnya menggunakan gosen atau apa apa namanya atau ekspedisi-ekspedisi yang ada makasih NN lah semangat ya semangat juga buat kalian ya kita mencoba menyajikan sebisa kita lah gitu ya tanpa apa namanya tanpa tanpa mengabaikan dengan apa namanya dengan memperhatikan protokol kesehatan kalau memang terkesan agak ribet dan lain sebagainya saya sebagai kepala perpustakaan minta maaf yang sebesar-besarnya ya ya memang karena aturannya seperti itu bu tanya kira-kira masuk kuliah untuk tatap muka kapan ya bu waduh ini masih dibicarakan ya masih dibicarakan oleh tingkatan rektorat nanti akan ada akan ada edaran khusus tentang itu tentang skenario tentang perkuliahan gitu jadi saya belum bisa menjawab sekarang tetapi nanti akan ada surat edaran dari Pak Rektor jadi ditunggu saja kita masih punya waktu ini bulan apa Juni ya Juni Juli Agustus September kan kita biasanya mulai kuliah kecuali mahasiswa baru ya mahasiswa baru mahasiswa baru kabarnya akan ada sos pem secara daring ya sos pem secara daring nanti kalau memang kemudian ada sos pem secara daring berarti user education kita laksanakan secara daring juga teman-teman semua yang misalnya yang misalnya ya teman-teman semua misalnya butuh bu diadain dong pelatihan e-resources secara mencari buku secara mencari artikel di jurnal misalnya gitu nanti akan kita adakan kalau kemudian yang mau itu banyak gitu ya kemudian dari Zaki Razak boleh mengerjakan skripsi di lantai dua tidak bu boleh asalkan Anda satu tadi ya membawa KRS cuci tangan pakai masker membawa alat polpen sendiri alat telat tulis sendiri terus kemudian di sana hanya diperbolehkan selama dua jam dan hanya sepuluh orang yang bisa masuk terus kemudian Anda itu bisa melihat ketentuan-ketentuan lain yang yang sudah kami post di Instagram tapi ingat hanya dua jam saja hanya dua jam saja nanti Anda ketika dua jam maka kami akan minta untuk gantian dengan orang lain dan saya harapkan kalau Anda mau mengakses skripsi di lantai dua silahkan reserve tempat dulu kepada Ibu Wahyani nanti akan kita jajarkan di situ ya oke semangat Bula Bibah dan semua staf perpustakaan yang lain kami kangen main-main ke perpus dalam kondisi normal iya juga saya juga pakai masker ini rasanya ngos-ngosan ya mau ngomong itu susah sekali jadi makanya kalau suara saya agak keras dan lain sebagainya itu karena saya merasa bahwa saya ingin Anda mendengar suara saya tapi karena terhalang masker jadi suaranya keras sekali ya jadi sebenarnya kan tersiksa sekali ini pakai gini tetapi demi kesehatan bersama ya kita tetap harus memakai masker ya ya begitu ya Zaki Razak terima kasih sekali makasih kembali Miftah Rosat Miftah semangat ya makasih Naila eh Naila Mela Mela makasih ya nah ini sos pem sos pem untuk mahasiswa baru ya secara daring nanti akan baru kita rapat baru akan kita rapatkan besok pagi ya nanti Anda bisa tanya pada DPA masing-masing gitu ya gitu nah kita lagi menyiapkan segalanya kalau ternyata kemudian harus daring semua unsur maka harus siap ya kita juga mungkin akan menyiapkan user education daring menggunakan zoom dan nanti akan ada virtual tour keperpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk mahasiswa baru ya makasih Zakiya makasih semua kemudian yang sudah yang sudah bergabung eh iya saya jangan lupa ya jangan lupa pada tanggal 13 nanti akan kami posting juga di Instagram pada tanggal 13 Juni dan 14 Juni akan ada pameran budaya secara daring keren kan kerjasama mahasiswa ilmu perpustakaan dengan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan himpunan mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan dengan fakultas adab ya dan juga nanti selama pameran tersebut akan dipamerkan kecantikan tradisional akan ada apa namanya batik apa kain-kain tradisional rumah tradisional musik tradisional mainan anak tradisional pengobatan tradisional itu ingat di nah akunnya disini silahkan untuk virtual boleh follow dari sini boleh follow follow at perpustakaan pameran bentar ya sambil ngetik nih pameran budaya IDKS nah akan ada pameran di instagram pameran budaya IDKS nanti tanggal 14 nanti akan ada juga dosen para dosen beraksi live di IG juga akan ada alumni beraksi live di IG ya pameran budaya IDKS nanti itu tanggal 13 ya terus kemudian nah sampai sekarang ini kita sudah mendapatkan support ya dari pustakawan-pustakawan tokoh-tokoh perpustakaan di Indonesia sudah memberikan support berupa videonya bukan hanya dari dalam negeri tapi juga para pustakawan peneliti dari Australia dari Kazakhstan dari Filipina kemudian dari Amerika dari New York kemudian juga nanti yang sedang akan bikin video ini adalah dari Bangladesh kemudian dari Korea Utara jadi semua akan mendukung pameran ini kalau Anda tidak ikutan Anda tentu akan rugi karena ini adalah pameran pertama pameran virtual pertama yang diadakan oleh mahasiswa ilmu perpustakaan gitu ya baik teman-teman semua saya pikir itu live instagram dari perpustakaan Winsunan Kalijaga kalau ada pertanyaan silahkan DM di instagram sekitar semua saya kangen juga dengan Anda semua saya ingin melihat perpustakaan sebenarnya dalam kondisi yang normal tetapi apadah ya kondisinya adalah masih seperti ini ya jadi begitu ya teman-teman semua senang sekali bisa ketemu Anda walaupun secara daring makasih sudah join instagram perpus UIN Yogyakarta insyaallah kita ketemu lagi pada live hari Kamis bersama pengurus perpustakaan yang lain thank you so much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.